Halo Scorpio, Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya Ria Dikim Hoki Tarot Kali ini saya akan membacakan General Reading Untuk kamu dengan judul Hal baik apa yang akan terjadi pada dirimu di Agustus ini Di pertengahan Agustus ini ya Oke, saya sakil dulu kartunya Untuk kalian yang ingin konsultasi, coaching, atau personal reading Silahkan kontek saya di nomor whatsapp yang sudah saya tampilkan di layar video ini ya 0852 43 0626 60 itu melalui nomor whatsapp ya Untuk kalian yang ingin pembersihan energi negatif, buka aura, jodoh, aura rejeki Silahkan kontek saya Coba tahu saya bisa membantu atau mengarahkan ya Ini adalah pembacaan umum Jadi bisa resonate, bisa jangka sama sekali Tolong disesuaikan dengan situasi dan kondisi kalian Apa yang sudah kalian lewati Yang sedang kalian alami dan yang akan datang ya Semuanya kita silahkan kepada Allah Karena dialah yang maha menentukan Kita ambil 3 kartu ya Ini hanya gambaran saja ya Oke Oke, itu cahanya kurang ini ya Kurang terang Oke, kita ambil dari Romance Angels Satu saja Kita ambil dari Oracle of Virus Dan kita ambil dari Love Oracle ya Saya tarik salah satu kartu Menarik kalian Hal apa yang Hal baik yang akan terjadi pada kamu Oke Sini ada Seven of Swords Seven of Cups Three of Pentacles Stay Optimistic About Your Love Life Magical Gateway Dan Coven Oke Kalau kita lihat dalam Segi Karir dulu ya Saya lihat karir kamu ini Sepertinya ya Apa yang kamu doakan Apa yang kamu harapkan Ya Akan terkabul sebentar lagi ya Karena disini ada Three of Cups Jadi sepertinya kalian akan Mendapatkan promosi Ya Promosi Atas karir anda Bisnis anda Mungkin ada perluasan Bisnis ya Kemajuan Kelancaran ya Dan Mungkin Perpindahan posisi Lebih naik lagi Ya Dan ke Kemajuan bisnis Kalian ya Dan dalam hal Keuangan Saya lihat disini Kalian bisa Apa ya Mewujudkan semua Yang sudah kalian Rencanakan kemarin Harapan-harapan kalian Kalian mungkin ingin membeli sesuatu Ya Membutuhkan sesuatu Ya Yang sudah kalian inginkan Sejak lama Mungkin membeli rumah Memenuhi kebutuhan Sehari-hari Ya Membeli perhiasan Membayar hutang Atau Memanjakan diri Saya lihat disini ada semua ya Disini Jadi apa yang kalian Angankan dan inginkan Itu bisa Bukan hanya kebutuhan aja Yang bisa terpenuhi Tetapi juga Keinginan anda Kan terwujud Ya Mengenai beban-beban Hidup kalian ini Akan Teringankan Oleh karena pencapaian kalian Dalam hal karir Dan keuangan ini Ya Tetap stay optimistic Dan sirahkan semua Kepada ilahi ya Kalian akan keluar Dari segala Bentuk kesulitan Ya Kemandikan Semuanya akan Terlepas dari kehidupan kalian Baik dalam hal karir Maupun keuangan Ya Kalau dalam hal percintaan Saya lihat disini Ada kalian ya Beberapa dari kalian Ingin meninggalkan ya Kita Flashback dulu ya Masa lalu kamu Ingin meninggalkan Hubungan Tetapi Masih terbebani Masih berat Untuk melangkah Beberapa dari kalian ini Masih bingung Untuk mengambil Keputusan ya Karena ada Cinta segitiga Ya Atau Ketidak Keputusan dari Pihak keluarga Orang tua Atau hubungan yang dirahasiakan Cinta rahasia Tapi kalian ini Beberapa dari kalian Masih ingin Mempertahankan Kalian masih Optimis Dengan hubungan itu Kalian berpikir bahwa Dengan kesabaran Kalian bisa Berhasil Dalam Mempertahankan hubungan ini Ya Saya lihat disini Ada impian Yang ingin kalian Wujudkan dalam hal karir Maupun keuangan Mungkin ada terkait dengan itu juga Ya Mungkin orang tuanya Tidak setuju Karena Pekerjaan Masalah karir Masalah keuangan Masalah Apa ya Perbandingan Taraf hidup Gitu ya Sehingga ini Menjadi masalah Atau Problem Dalam Hubungan kalian Tapi sebentar lagi Kalau kalian Tetap Aja Berjuang Tetap Bersabar Dan tetap Percaya diri Ya Kalian akan keluar dari situasi Konflik tersebut Ya Segalanya akan Selesai Kalian akan keluar dari Circle ini Ya Untuk kalian yang masih ingin bersabar Masih ingin memperjuangkan Ya Karena kalian memang Cinta Banget sama pesangan kalian Saya rasa Kesabaran kalian Dimulai dari Agustus ini ya Hal baiknya adalah Titik terangnya disini ya Kalian akan keluar dari itu Karena Apa yang kalian inginkan Untuk Hal yang mendukung Gitu ya Yang mendukung Hubungan kalian adalah Karir dan keuangan juga ya Saya rasa Kalian akan mencapai Karir yang sesuai Dengan Keinginan kalian Atau finansial Yang cukup Untuk Mendukung Hubungan kalian ini Bisa Dipersatukan Gitu ya Karena kalian sudah cukup Bersabar selama ini Kalian Benar-benar Tulus Memperjuangkan Hubungan ini Ya Berjuang keras Bersabar keras Dan akhirnya Kalian akan Mendapatkan Titik terangnya Dimulai dari Agustus ini Ya Amin Ya Namun Beberapa dari kalian Yang ingin keluar dari Cinta segitiga ini Karena mungkin Pasangan kalian Terlalu Apa Menginginkan Lebih dari kalian Ya Tapi disini Saya lihat ada Beban yang Belum bisa Kalian lepaskan Saya rasa Kalian akan Melepaskan itu Kalau kalian Berani mengambil Keputusan Kayak Dianalisa lah Selama ini Hubungan kalian Seperti apa Apakah masih bisa Tertolong Masih bisa Ditolelir Ya Masih bisa diselamatkan Kalau enggak Ya udah Ya Yang penting Selama ini Kalian udah Cukup Berjuang Yang penting Kalian selama ini Sudah Cukup bersabar Dan Berusaha untuk Mempertahankan Memahami Tetapi Kalau Hanya salah satu Pihak saja Yang berjuang Kan Enggak fair Gitu ya Jadi Tetaplah optimis Ya Tetaplah Berdoa Tetaplah Berharap Yang baik Baik saja Dan Ambillah Langkah Gitu Karena disini Kalau kamu mendapatkan Bisikan Atau Intuisi Ya Bahwa Kamu memang harus Keluar dari hubungan ini Yaudah Keluar Berhentilah Berjuang Dan Keluarlah dari Situasi Yang Mengekang itu Yang memaksa Itu ya Maka Kamu akan Mengakhiri Konflik Batinmu Jadi Artinya Kamu harus Peduli Kepada diri Kamu sendiri Dulu Ya Buatlah diri Kamu itu Lebih Punya Power Artinya Tingkatkan Value Kamu Percaya Percaya dirilah Yang Dan Yakinlah Bahwa Kalau memang Kita berjodoh Maka kita akan Bersatu Dengan Apa ya Energi baru Gitu Mungkin dia akan Tersadar Tapi yang jelas Saya lihat disini Kalian akan Melepas Hubungan Konflik Ya Untuk kalian yang Tidak direstu Ya akan direstui Ya Untuk kalian yang Sudah tidak sanggup Dalam hubungan Yang Mengekang Hubungan yang Salah satunya Play victim Yang Tidak ada perjuangan Dari pasangan kalian Saya rasa kalian akan Keluar dari situasi ini Ya Karena dia akan Berunding dengan diri Berunding dengan diri dia sendiri Tentang kamu Tentang nilai-nilai Kamu selama ini Gitu Jadi Tetap stay optimistic Ya Tetap berharap yang baik Lakukan yang terbaik Untuk diri kamu dulu Gitu Ya Kalau kamu sudah berjuang Dan Kamu sudah bersabar Selama ini Udahlah Jangan mengemis cinta Ya Kalau memang dia selalu Menghadirkan orang ketiga Atau dia selalu Mendengarkan pihak ketiga Alias Pihak keluarganya Yaudah Kamu gak usah terlalu Apa ya Berkorban Gitu Gak usah terlalu berjuang Keluar aja dulu Gitu Pentingkan diri kamu dulu Bahagiakan diri kamu Ringankan energi kamu Bersihkan energi negatif itu Situasi Toksik itu Harus kamu keluar dulu Baru ada perubahan Kalau kamu tetap stay disitu Maka kamu akan Terjebak dalam Stagnansi Cintamu sendiri Kamu akan terus-terus dilema Dan galau Ini akan Menumpuk energi negatif Di dalam diri kamu Dan kamu tidak akan pernah Keluar dari situasi itu Kalau kamu tidak Segera mengambil Tindakan untuk Melepas Energi baru kamu Dan hal baik Yang akan kamu dapatkan adalah Kamu akan keluar dari Situasi Atau fase Buruk Dalam hubungan Percintaan kamu ini Seperti itu Oke Kalau kalian merasa Ini resonate Silahkan Kontek saya Siapa tahu Kita bisa membacakan Secara pribadi Energi kamu Dengan pasangan kamu ini Kedepannya seperti apa Nantinya Semoga apa yang saya bacakan Disini bisa Memotivasi kamu Menginspirasi Bermanfaat Dan cukup Menggambarkan untuk kamu Semoga kamu terhibur Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Scorpio Selamat menikmati